Okay, there you are. So, Dr. Fisher, ladies and gentlemen, let's now start our webinar. Ladies and gentlemen, first of all, thank you very much indeed for managing your time. Bank Indonesia Bali Office yang selalu hadir dalam webinar series kita untuk berbagi mengenai detail, barometer, kalau kata teman-teman turisme. Kemudian, Pak Pancasarumu, Chairman of Mahasata dan juga Vice President of Indonesia Tourism Board, yang selalu aktif juga untuk memperhatikan pergerakan masyarakat sadarwisata di Indonesia, sehingga benar-benar mendukung pemulihan pariwisata dan sustainability of the tourism itself. Dan, Bapak-Ibu, mohon permakluman, allow me to convey a sense of regret that Excellency Bapak Tantowi Yahya, the ambassador of Indonesia for New Zealand, Samoa and Tonga, is not available today. He has another commitment, but he sent our warmest regard and hope this event will be very successful. Mudah-mudahan beliau bisa join di webinar kita berikutnya. Bapak-Ibu, saya akan sedikit mereview di acara webinar kita hari ini. Ada 270 peserta yang sudah registered dan confirmed, dan banyak diantaranya dari luar Bali juga dan dari Sumatera, Kepulauan Riau, kemudian DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ada juga dari Bali tentunya, dan juga dari Musa Tengah Barat, Bunga Tengah Timur, dan Sulawesi yang tadi saya belum disebutkan, Bengkulu, Yogyakarta, dan juga Nangro Aja Dalu Salam yang terjauh peserta kita. Selamat siang, Bapak-Ibu, dan terima kasih telah bergabung. Bapak-Ibu peserta, kita menyadari bahwa COVID-19 ini memberikan dampak yang luar biasa besar kepada pariwisata dan tentunya Bali, salah satu daerah yang memang kontribusi ekonominya sangat besar dari pariwisata. Dan di webinar-webinar kita, di diskusi pariwisata kita sebelumnya, kita melihat bahwa kuota pertama, ekonomi untuk Bali mengekalkan menjadi minus 1.14%. Tapi, tidak menurunkan saya jika saya salah, kemudian pada kuota kedua kedua, kita menurunkan waktu itu sebelum mengekalkan menjadi sekitar minus 5% dengan mengekalkan. Tapi, kemudian, itu menjadi minus 10.98%. Dan kuota ketiga ini, we still have a sort of questions, where are we going to be for the economy, which is driven a lot by tourism itself. Dan UNWTO pada saat itu juga menyampaikan bahwa kita mesti melakukan hal yang berbeda, termasuk disalamnya ada sustainability yang direframe. Dan pertanyaan yang muncul apakah, will tourism after the pandemic be more sustainable? Dan ada pertanyaan lain yang muncul juga, what coronavirus pandemic means for sustainable tourism? Dan Bapak Ibu, saya akan langsung masuk memberikan waktu untuk membuka acara ini bersama kita sudah hadir sejak tadi Bapak Direktur Politeknik Negeri Bali, Bapak Nyuman Abdi, untuk membuka webinar seri ketiga ini. Sekali persilahkan Bapak Nyuman Abdi, Bapak Nyuman Abdi, SEMFOM. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu Erika. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam rahayu untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Narasumer yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Fischer, Ambassador Afrika Selatan untuk Indonesia. Yang saya hormati juga Ibu Susi Utomo sebagai Chairman Body Shop Indonesia. Yang saya hormati Bapak Trisno yang sudah beberapa kali hadir pada webinar di Politenik Negeri Bali. Yang saya hormati juga Bapak Panca Sarungu, Yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang berkenan hadir pada kesempatan yang sangat baik ini. Jadi saya lihat ada banyak yang sudah join di webinar hari ini. Ada beberapa teman Direktur Politenik Seluruh Indonesia yang sudah berkenan hadir. Ada kesempatan yang sangat baik ini. Dan teman-teman semangat, terutama adalah adik-adik. Sudah. Bapak Magister Terapan Perencanaan Pariwisata yang saya cintai. Jadi pertama-tama perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Utama kepada Bapak Ibu Narasumer yang dalam kesehariannya sangat sibuk, Waktunya sangat sedikit, tetapi masih saja bisa meluangkan waktu untuk kita berdiskusi. Untuk mencari hal-hal yang sesungguhnya kita butuhkan dalam masa-masa pandemik COVID-19 ini. Jadi kami secara jujur menyampaikan terima kasih dan momen ini adalah momen yang sangat baik bagi kita semua, para praktisi pariwisata, termasuk juga mahasiswa-mahaswa kami di jurusan pariwisata, termasuk di mahasiswa di S2 Magister Terapan Perencanaan Pariwisata. Jadi temanya sangat-sangat menarik. Jadi saya sangat bersyukur sekali punya ketua jurusan Prof. Erna dan Bapak Mudana dan dosen-dosen yang lainnya mengambil tema ini, utamanya juga Erika Sedana sebagai... Ini kalau di mute nanti kak kedengaran disini. Ya, sebagai MC terima kasih Erika sudah mengambil momen yang sangat baik ini. Dan tentu apa yang diambil perspektifnya diistilahkan sebagai tunang. Jadi kalau kita berbicara TUNA, itu adalah suatu keadaan yang penuh gejolat, turbulent, penuh ketidakpastian, penuh kebaruan, new normal, dan sesuatu yang ambigu. Jadi kalau keadaan-keadaan di masa yang akan datang ini penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan goncangan-goncangan selama masa pandemi COVID-19 ini, tentu diperlukan strategi-strategi untuk bisa merespon keadaan-keadaan yang tidak pasti tersebut. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Peter Drucker, jadi kalau kita mencoba mengendarai, memprediksi sesuatu yang akan datang, ibaratnya kita mengendarai suatu kendaraan di malam hari di jalanan yang curam, di mana jalan tersebut tidak satupun ada lampu di kiri kanannya. Jadi ibaratnya ke depan adalah suatu kondisi yang benar-benar memberikan challenge bagi kita untuk bisa kita lalui dengan strategi-strategi atau skenario-skenario yang sudah disiapkan oleh para ahli, termasuk juga masa-masa kami di Magister Terapan Rencanaan Pariwisata ini. Jadi mudah-mudahan nanti apa yang menjadi diskusi, yang menjadi topik utama di dalam diskusi ini akan bisa memberikan solusi, terutama dalam rangka menghadapi atau mengambil langkah-langkah yang disiapkan, karena skenario itu kalau ibaratkan adalah kita menyusun framework-framework menyusun langkah-langkah ke depan, sehingga kita akan bisa melalui langkah-langkah tertentu dengan sebaik-baiknya. Jadi sekali lagi tidak banyak yang bisa saya sampaikan, jadi selamat berdiskusi, mudah-mudahan masyarakat industri pariwisata yang mengharapkan industri pariwisata ini berlanjut sustainable, berlanjut untuk jangka panjang, bisa kita kontribusikan melalui webinar ini. Sekian itu yang bisa saya sampaikan, saya tutup dengan Pramal Santi. Om Santi 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 Om, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan webinar ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak. Terima kasih SEMFOM Direktur Politeknik di Bali. Bapak Ibu, ladies and gentlemen, as mentioned by a Director of State Politeknik of Bali. This is our third webinar series, and the first was done on the 8th of June, with great topics as well, the first session, Strengthening the Role and Building Resilience Towards Tourism Recovery 2020. And we also had Bapak Trish Nonengbroho presenting as one of the speakers at one of the panel at that time. And the second one was held on the 2nd of July, with bringing up the discussion topic about Balancing Health and the Economy, Understand and Thrive Buka Environment in Tourism Industry during COVID-19 pandemic. And today we will be discussing about strategic reframing of sustainable tourism industry during COVID-19 pandemic, a foresight of tuna scenario matrix. Tadi Bapak Abdi menjelaskan mengenai tuna scenario matrix ini, turbulensi selalu ada di masa pandemi ini, yang ini very steady movements di semua industri termasuk turism. Nah kemudian, unpredictable, very uncertain about something. Novelty, the quality of being new or being unusual. Dan juga ada ambiguity, the quality of being very open to more than one interpretations or more than one in exactness. Dan Bapak Ibu tuna mirip sekali dengan buka scenarios yang pernah kita diskusikan di webinar sebelumnya kalau Bapak Ibu kemarin tetap mengikuti. Dan hari ini saya akan langsung masuk pada panel yang sudah hadir. Ladies and gentlemen, may I introduce our panel today. Who will be presenting as the first speakers adalah Ibu Susi Hutomo. Beliau sangat dekat dengan lingkungan. Dan kalau Bapak Ibu memperhatikan beliau, saya follow Instagram beliau. Jadi sangat banyak sekali informasi, banyak pembelajaran yang kita dapatkan mengenai environment connection. Bapak Ibu, Ibu Susi Hutomo built a lifestyle business with a character definitely. In 1992, she and her husband acquired a license from The Body Shop, a global body care brand from UK, founded by Anita Rodik. And Ibu Susi has felt a strong connection to the environment. According to Ibu Susi, the truth is simple. When the environment is damaged, no business will be able to survive. This understanding led this mother of three to call upon the society and its business, practitioners to care for the planet and social environmental. Nah Bapak Ibu, kita akan langsung memberikan 20 menit waktu ke depan ini untuk Ibu Susi Hutomo untuk langsung berbagi bersama kita mengenai tourism sustainability dan bagaimana connection yang kuat dengan ecological balance. Ibu Susi, silahkan Ibu. Sorry, Baru Anu. Terima kasih banyak Ibu Erika, Om Swastiastu. Saya akan mulai dengan share screen ya. Oke. 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 Terima kasih bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Saya ini owner of the body shop tapi saya sudah 8 tahun pindah ke Bali dan sekitar setahun ini sempat sedikit involve dengan Bali Tourism Board dan sekarang coba menyumbang pikiran tentang sustainable tourism. Saya dan suami sebetulnya juga punya tourism business tapi tidak di Bali. Kami punya hotel di Jakarta dan di Manado juga. Oke, so aku ingin mungkin very quickly, I'm sure if many people already know, bahwa sustainability menjadi trend yang sangat kuat di World Tourism. Ini pun sudah terjadi sebelum COVID. Jadi sustainability issues itu sudah menjadi something yang di dalam benak banyak dari holiday makers. ini bisa ada data-datanya bahwa hotel guest pun sudah mulai mencari eko-friendly property dan 40% bahkan mengatakan mereka ingin membayar eksep 10 dolar kalau bisa tidur di sustainable property. Jadi banyak sekali ini juga dengan sama dengan bisnis kami bahwa 60% dari konsumer sebutnya willing to pay a little more ya untuk brand yang punya komitmen terhadap social dan environmental values. Oops, ini gimana ya? Next yang gimana? Sorry. Ah, there we go. So, what are the environmental issues yang dihadapin kan? Yang kita tahu yang pertama polusi, dan kedua plastic waste, environmental destruction. dan tentu saja sekarang adanya COVID-19 ini yang dan juga berbarengan dan climate change ini yang membuat trend towards ekoturism, sustainable destination ini semakin kuat. karena sebetulnya orang yang menjadi turis mereka ingin tinggalkan their home which is like, you know, if you live in overseas which is like a big city atau somewhere yang jauh ya, mereka jauh-jauh mau datang ke Bali atau ke Indonesia untuk menemukan paradise. They want to find the paradise. Tapi kalau di tempat destinasi pun itu ada pollution, ada plastic waste, environmental destruction, dan mungkin COVID belum terkontrol dan tidak ada penanggulangan tentang climate change, then that is going to be a problem for the tourism industry. Di Bali maupun dimana saja. So, we know already that tourist behavior sudah mulai berubah even before COVID. Mereka sudah mulai mencari how to make their travel ethical and authentic. Jadi gak mau lagi yang mass tourism. Banyak itu. Trendnya sudah mulai. Lalu kita tahu sekarang new normal. Sudah lebih banyak lagi conditionnya. Bagaimana apakah hygiene-nya sudah benar, apakah semua orang pakai masker, dan lainnya. Apakah protokolnya semua ditaati, bagaimana kurva tentang COVID-19. Itu semua menjadi faktor dalam pemilihan destinasi. Of course, we know climate change. Dan I think number four itu penting. Karena banyak turis juga memikirkan apakah destinasi yang saya akan visit ini mempunyai comprehensive tourism planning and management gap. Terkait dengan COVID-19, terkait juga dengan all the environmental things. Karena turis sekarang ini tidak ingin jalan-jalan, tapi merasa bahwa dirinya tidak responsible. Jadi mereka itu sebetulnya ingin act responsibly dan juga ingin belajar tentang what is it yang wonderful about Bali's culture atau Bali's environmental aspect, atau bagaimana the government of Bali umpamanya menangani tentang polusi atau yang lain-lain. Mereka itu sebenarnya ingin sekali act responsibly dan juga belajar. Dan kita juga lihat ini ada indikator gitu. Ini adalah folders no list tahun 2020. This year actually. Jadi ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ya. Sepuluh tempat yang disarankan tidak dikunjungi. Jadi bukan disarankan untuk dikunjungi loh. Ini disarankan untuk tidak dikunjungi. Kenapa? Karena the problem is over tourism dan terlalu berat impact-nya terhadap environment. Jadi ini juga harus menjadi warning ya untuk kita gitu. So kita tahu di Indonesia kita juga sudah mulai ada 5 priority destination. Selain Bali kan masih banyak 10 in fact ya. Tapi ini 5 saya dengar yang menjadi priority ya. Dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan sustainable development. Dan satu hal tentang Bali, banyak sekali yang menyoroti soal plastic waste. Soal kerusakan lingkungan. Soal sampah di pantai. Kalau kita lihat dari search key terms, dari search itu 1.100 search per month. Tentang environmental problem di Bali. Ini harusnya menjadi suatu perhatian untuk kita. Dan bagaimana kita bisa protect the unique selling point of Bali. Kita tahu bahwa culture menjadi satu atraksi yang sangat penting. Juga Bali lifestyle vibe. Seperti canggung. And you know just like a great lifestyle in Bali. Juga tentang the people of Bali. Kita ini not only the people of Bali ya. Mungkin the people of Indonesia ya. Kita semua begitu friendly. Sangat welcoming untuk turis. Tetapi satu hal yang mungkin perlu diperhatikan yaitu nature and sustainability. Ini adalah menjadi fondasi untuk tiga yang di atas ini. Tanpa nature, sustainability, and today juga hygiene ya. Covid-19 protocol. Bisa kita masukkan sini karena itu juga sustainability. Gak akan mungkin kita menawarkan the friendly people, the beautiful lifestyle, and the wonderful culture of Bali or of Indonesia. Udah gak mungkin. Karena yang jadi dasar adalah nature, sustainability, dan juga sekarang protokol Covid-19. Jadi new normal kayaknya seperti ini ya. Sustainable tourism. Jadi for visitor, for community, for industry. Ini hal-hal yang harus diperhatikan. Selain environment and culture, now it's health because of Covid-19. Jadi menurut saya, bagaimana Covid-19 ini, urusan hygiene and so on, akan menjadi prerequisite juga selain environment and culture. It will become one of the prerequisite untuk the future of tourism in the new normal. Jadi kita harus take account. Jadi tourism activity harus men-take account of the impact ya, terhadap health, environment, and culture. Dan Bali tentu saja yang salah satu yang pertama ya, yang mengeluarkan apa namanya band yang sangat menyeluruh. Jadi tidak hanya tentang kantong plastik, juga sedotan dan juga apa namanya kemasan polisterin, apa namanya putih itu. Asterofoam. Itu sangat bagus. Tapi apa terjadi dengan Covid-19 ini? Ini mulai agak kendor ya, karena semua fokusnya ke protokol dan lain-lain. Jadi sekarang kelihatannya di pantai saya kebetulan tinggalnya tidak terlalu jauh dari pantai. Sekarang pantai masih banyak sampah plastik, bahkan agak meningkat ya. Karena implementasinya juga belum diketatkan dan visitor lokal malah cenderung meninggalkan sampah. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kita melakukan pendidikan yang baik untuk menyiapkan diri kita untuk the new normal? Karena new normal menurut saya, turisme akan lebih sensitif lagi terhadap hal-hal seperti ini. Karena rasanya kan tidak hygiene ya teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu maksudnya. Jadi tidak hanya karena plastik waste dan environmental damage, tapi kok rasanya enggak hygiene gitu. Kalau banyak sampah plastik di mana-mana. Dan kita tahu Bali itu punya potensi yang luas ya untuk sustainable tourism. Juga untuk era Covid-19 ini. Karena villa itu banyak, semua open air, so many places to go yang bisa social distancing. So, actually dan juga sudah mulai ada eco-resort cukup banyak. Jadi potensi Bali dan tentunya Indonesia cukup tinggi sebetulnya. Cukup besar ya peluangnya untuk mendapatkan sektor tourism in the new normal. As long as we can be sustainable and we can properly manage the Covid-19. Juga kita tahu Indonesia beberapa sudah menjadi destination top 100 ya in sustainable. So, a lot of potential. Dan kita kayaknya sih kalau menurut saya kita masih perlu roadmap yang atau planning ya yang lebih menyeluruh, yang lebih baik gitu. Saat ini sudah ada grand design tentang bagaimana turism kita sebar ke seluruh Pulau Bali, tidak hanya berkumpul di selatan Bali. Tapi tetap I think we need better planning bagaimana dengan waste management, bagaimana dengan transportation, pollution, dan lain-lainnya. Infrastruktur untuk menjadi sustainable itu tetap perlu diperhatikan. Dan kita tahu bahwa turism has become different sekarang. Dulu mass tourism, sekarang seperti ini. Sudah agak kosong dan honestly lebih enjoyable. Ya saya sendiri karena tinggal di Bali ya udah kita jadi turis lokal aja. Karena dulu-dulu kita jarang ya pergi jauh-jauh karena rame banget dan macet. Sekarang malah jauh lebih menyenangkan. Begitu juga kalau dulu maunya ke kota-kota yang besar untuk melihat historical apa. Sekarang malah seringkali inginnya pergi ke alam liar. This is very great, it's fantastic untuk Indonesia. Karena kita punya banyak tempat yang seperti ini. Dan kita tahu bahwa turism itu, turis sekarang pokoknya mancanegara sudah merasakan enaknya kalau polusi itu berkurang. Saat lockdown ya beberapa bulan itu sangat terasa di mana-mana seluruh dunia bahwa polusi itu berkurang. Jadi mereka sudah biasa juga dengan air quality yang lebih baik, tempat yang lebih bersih. Dan ini menjadi new standard ya, new standard in the new normal yang harus kita hadapi. And for the body shop saya hanya mau cerita dikit mungkin. Kalau kami sih punya tiga objektif ya, harus melakukan sesuatu positif untuk planet. Sesuatu yang positif juga untuk society. Dan of course kita layak untuk mendapatkan profit kalau kita bisa melakukan impact yang positif. So, saya ingin mengatakan saja bahwa the business of business, we have to be responsible. Dan kita di Indonesia dengan alam yang begitu indah, walaupun kita punya potensi yang begitu besar untuk turism, kita perlu pikir lebih long term. We need to think in the long term sedikit ya. Kalau short term mudah sekali, we can destroy all of nature and get short term benefit. Itu sangat-sangat mudah. Tidak perlu planning macam-macam ya. Sesudah new normal selesai, undang kembali semua turus mancanegara dikasih apa itu. Semua turis, mass turis dikasih diskon akan kembali semua ke Bali. But then, are we thinking for the future of the planet? Not only for the planet, bagaimana future-nya Bali? Can we have a quality turism? Karena quality turism itu akan lebih mudah untuk kita menjalankan sustainability, untuk mengontrol the environmental effects of tourism. Oops, salah lagi ini. So, inilah yang mungkin dari dulu menjadi mantra kami di perusahaan kami dan saya harapkan juga di industri turism, bahwa it's not an investment if it's destroying the planet. Jadi kalau kita investasi sesuatu untuk turism, kalau itu berdampaknya berat untuk planet bumi tanpa management yang baik, then you know it's not an investment. Bisa aja disebut sebagai investment dari segi finansial, but is it really an investment? Yeah, that's the question. I think that di Indonesia dan juga di Bali perlu berfikir sedikit lagi gitu. What kind of investment yang kita harus lakukan? Then, of course, there can be no business on a dead planet. Kalau kita tidak perhatikan planet bumi, you know in the long term nggak ada bisnis kok. Kita semua yang di turism industry, there will be no business for us if we destroy the planet. And that's my last slide. Terima kasih. Om Santi Santi Om. Luar biasa Ibu Susi, terima kasih banyak. Bapak Ibu, Ibu Susi banyak sekali menjelaskan mengenai balancing the environment dan tadi juga dijelaskan mengenai protecting the unique selling point of Bali. yang mencakup tadi ada triangle, ada visitors, kemudian industri dan community yang sebetulnya membentuk shaping the environment termasuk di sana, health yang sekarang kita sedang bicarakan, CHSE yang sekarang protokol kesehatan yang sekarang lagi diadipasi oleh industri pariwisata itu sendiri. Nah, tidak lupa juga dengan culture, kemudian Bali lifestyle vibes, people, dan at the bottom yang paling penting, nature and sustainability sebagai fondasi turism itu sendiri. dan menarik sekali Ibu tadi saya catat mengenai turism ini bisa sustain as long as we can properly manage COVID-19. dan PRnya untuk Bali sendiri adalah better roadmap, better planning yang menyeluruh, integrated better planning. dan Ibu, maaf, kalau boleh saya tanya, if Ibu part of the role sector, what we could do differently in planning the sustainable tourism for Bali like until 2030? Okay. I think there are many the STC, the Global Sustainable Tourism Council, but the principles are all quite clear obviously. I think the most difficult sebetulnya adalah buy-in ya, and coordination, and management. I think for most of us, the balance between short term economic gains dengan middle term atau longer term planning, yang lebih step by step, yang mungkin banyak orang merasa politically is difficult ya. Jadi political will menurut saya, dan kesadaran kita semua yang di Bali, karena kita sangat merasakan ya, minus 10 itu menurut saya, saya sebagai yang tinggal di Bali sangat merasakan bagaimana aktivitas itu menurun ya. aktivitas by everybody, and it's hard times. So hopefully dengan ada, hopefully dengan kondisi ini, people are more encouraged to turn, to think a little more long term. Pasti ada political will menurut saya, dari komunitas ataupun dari departemen tourism, pariwisata ya, harus ada seperti itu gitu. kalau mengaktifkan semua, it's not going to be possible. Definitely Ibu, saya totally agree Ibu. Terima kasih banyak Ibu Susi. Bapak Ibu, saya akan langsung masuk dari, pindah, moving on, dari presentasi Ibu Susi tadi yang luar biasa, kita sudah catat semua beberapa key points untuk kita sama-sama pelajari, dan nanti setelah diskusi ini Ibu, nanti generasi matrapar kedua, Tourism Business Planning di Politechnik juga akan membahas apa yang sudah kita dengarkan hari ini untuk bahan pembelajaran kami internal. Baik, this can discuss, ladies and gentlemen, and all this new speaker. We now move on to the next speaker, Excellency Dr. Hilton Fisher, Ambassador of the Republic of South Africa for Indonesia. Bapak Ibu, how are you Dr. Fisher? Let's see, Ibu Erika. Yes. Yes, can you hear me? Yes, good. Yes, it is very clear. Thank you. How are you? I'm very well, very well, thank you. And yourself. I'm very well, thank you very much indeed. So it's very, it's a pleasure seeing you today, joining us and becoming one of the panelists. And Bapak Ibu, I met Dr. Fisher on February when we have a seminar international international and he also talked about some important points about green tourism and sustainability that we should also hear today. Ladies and gentlemen, learning about South Africa tourism like from city life to adventure and you have also like wildlife to culture and from breathtaking scenery to sun salt coast. Do you have it all there in South Africa? It has, it does have a wide range of tourist attractions as well as published it. And of course, learning this kind of situation and learn the ecological balance that we see, it has been in place, the ecological balance towards the sustainability. Then Bapak Ibu, the Ministry of Tourism, I just saw in daily Maverick news that saying South Africa will be soon become a destination of choice. despite lingering uncertainty about COVID or top listed or the safe listed country then they are very optimistic that they are, they really want to go for a destination of choice in tourism. So very optimistic ladies and gentlemen. So let's now allocate 20 minutes time for the presentations of Dr. Fisher. So please Dr. Fisher. Ibu, Erika, thank you. Thank you so much for the opportunity to present and, you know, to be part of this webinar. and really I greet everybody warmly from South Africa. And I want to congratulate the Polytechnic, you know, for this course that they are offering and I wish all the students well. You know, I think we were all students once in, in the time formally so, but we remain students of life. And I think that is important. We must learn every day. Now, now the one thing that I learned, the one thing that I learned, I was wondering what this tuna concept is, you know, and I had to go and look it up, you know, I admit that readily, you know, we learn everything. We, we learn every day, I should say. Now, it is, it's very apt. And I want to start with this acronym. This acronym, you know, which deals with turbulence, uncertainty, novel and ambiguity. And I think that's going to be the premise of my presentation here. Certainly, we are living in turbulent times. I mean, you know, we had, we, we, even before the, the coronavirus, it was turbulent. The coronavirus has just taken us over the edge. Now, the uncertainties, of course, and, and for tourism, the uncertainty lies in the fact that, you know, how, how do we, how do we plan for a post COVID period? Now, of course, the priority in tourism would be to resume operations as early as it is safe to do so. And, as Ibu Susi has said, I mean, the emphasis now is the new normal. The emphasis now is safety. The emphasis is health. And these are important, these are important questions as we, as we, as we interrogate this concept of a sustainable tourism praxis as we move forward. Now, I think that is a question that we leave. And I think that is a question that we can, we can, you know, as a, I suppose as an academic as well, I like to pose these questions, leave them. And at some point the students or whomever will ask questions about these things. And, and I think that is, that is important. That is part of the webinar, I would guess. that is part of the webinar. Now, of course, Ibu, you've raised very important questions around the, the balance between economic recovery and post COVID-19 and, and safety. You know, and I think Ibu Susi has raised that in a different, at a different level where, where she has said that, you know, how do you have sustainable tourism? Um, it's the plastic free, it's the eco-tourism. And I think these are niche markets that, that, this is a niche market that Bali has, right? Now, South Africa has a, a niche market in eco-tourism. And I will touch on some of that as we, as we, as we go along. Now, as I said, the priority for tourism is to re-sume operations as early as it is safe to do so. The context we have is that the current global shutdown has no precedent. There's no, it's novel. And this is where the, in this, in this concept of, 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 um, of tuna. When we talk about novel, it is unique. None of us, no government in the world has got a, had a, had a, a blueprint on how to deal with this. I mean, it was sprung on us so quickly that, that, um, we just, I mean, I think in the first few months, every government was, was kind of flapping around if you can, you know, and, 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 and we, we kind of took some time to get our ducks in a row on how to deal with this issue. And this, this is the big challenge. And, you know, the unfortunate bit is that I would want to argue that the first industry that is affected by something like this is tourism. The biggest effect of something like this is felt in tourism. And this is the unfortunate bit. You know, I, 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 in preparing, one of the things I, I want to say is that tourism is a sector that can grow quickly. You know, it's like this quick hits, you know, tourism. I mean, the beauty is there. We, we have to enjoy it. People can come and they go. Uh, we always say in South Africa, when you come to our, our, our natural sites, you leave your footsteps behind and you take your memories with you. You know, and I think that is, that is important, right? So that others can enjoy the same, uh, natural, um, you know, environment that you enjoyed. And this is the issue of sustainability. So the sector can grow quickly, but it's also the sector I would want to argue that is the quickest affected by a net, by a disaster of this nature. All right. Now, so, so how do we, how does, how does a tourism, tourism sector rejuvenate itself? Um, you know, in, in this ambiguous environment as this model, as this model states, how, how does it, um, a tourism sector? I would want to argue that there's going to be a slow recovery. There's going to be a slow recovery. Now, the, the recovery, the recovery is going to be slow because the tourism industry, and, and I want to get to this, you know, at some point when we talk about a model, the tourism industry or all role players need to instill a level of confidence back into safe travel. Yeah. 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 I'm sorry. 編. Aian. Aian. Bapak-Ibu, kelihatannya connection problem. That's the picture. Oke, see ya. Mudah-mudahan sebentar lagi, eh, bisa connect kembali. Ini Jakarta dia, by. Oke, di Jakarta. Oke, di Jakarta. Ini Jakarta dia, by. Oke, di Jakarta, by. Oke, kita tunggu sebentar Bapak-Ibu. Kalau ada pertanyaan, Bapak-Ibu silakan langsung masuk ke chatbox. Jadi nanti pembicara akan dibantu Bapak-Ibu pembicara untuk nanti langsung memberikan respon di chatbox juga. Dan kalau ada pertanyaan, nanti kita masih ada waktu di sesi terakhir untuk Q&A. Saya akan undang mudah-mudahan 2-3 penanyaan nanti bisa bertanggung kepada... Saya cekin Dr. Fisher. Mudah-mudahan sebentar terkonek lagi pembicara kita. Bapak-Ibu, sebagai penduduk Dr. Fisher terkonek kembali, saya sampaikan sekali lagi permintaan permohonan permakluman karena Bapak Tentu Ibahnya tidak bisa bersama kita hari ini. Tapi mudah-mudahan beliau bisa hadir di acara berikutnya. Jadi Dr. Fisher, Anda sudah berhubungan? Saya sudah, maaf. Saya tidak tahu. Saya tidak menggantung dengan Anda. Terima kasih. Saya akan menggunakan bahwa ini jahat yang kalian menyebabkan bahawa I almost want to call it the fickle nature of tourism. You know, it gets affected most in a situation like this. And of course When we talk about it We talk about community We talk about jobs, we talk about people We talk about You know Sustainability And when you When you have A crunch time like this It becomes very Very Difficult For people to To actually just live And for Governments to ensure the safety Of people Now What am I getting at when I say this A recovery post COVID-19 Will invariably include All sectors It's going to be the private sector It has to be Government And when I say government It has to be Ibu Susi spoke about Political will There has to be A clear policy environment Which includes Health Protocols And it must include The safety of your communities Now You know in South Africa We have a very When we talk about Sustainable tourism We have a very interesting model And this is a developing model But it's a It's historically based And I don't think There's time for me To explain the full extent Of it now But you know When we had the Previously Disadvantaged Previously You know Disadvantaged situation In South Africa Where black people Were deprived All right Of opportunities We now have These models What we You know What one could refer to As a hybrid model Where the communities The poor communities Around Your 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 Call it Your Your tourist site They are the ones Who actually Have Part ownership In the site And they are the ones Who Manage it And who also Get A profit Out of it But sustainably so Which means that There's a hybrid model Where it's not just For profit But it is also That you sustain And that people Who live In the area Know That this is a resource That's going to To sustain them So you have a Community-based Structure And I think These are This is This is This is This is very important In terms of moving forward We really need Tourism At a time like this To It brings us back To this question Of You know When people lose Their jobs What else do they do It's a question That I raise And it's a question That I often ask In terms of How do I Diverse my own Skills So if I can't Do the job As an ambassador What else Can I do So does The industry Does my Employer Give me the Opportunity To diversify My skills When the time When the going Is good All right I need to I need to be able To say Yes I'm a cook Today When the going Is good But tomorrow When the resort Is closed down What else Can I do And so As an individual So I think We need to look Very strongly At diversifying Skills And especially In the tourism Industry All right And this is a Crisis That makes us Take stock Now I asked the Question about What opportunities In the future What new Partnerships Do we develop And in Indonesia And I know In the ASEAN Context There's been A lot of Talk about Bubbles Building these Bubbles All right Tourism bubbles And I think This is important This is a way Of dealing with With safety Issues Okay And then And then What new Products You know When in Indonesia I look at And we've been Doing a lot of Work here The embassy I mean Has been doing A lot of Work in Indonesia Around getting People to Understand the African market There are so Many good Tourist Destinations In Africa There's There's such A diverse Range Of Eco-tourism Opportunities It's just Amazing I don't want To go into Those now But just To mention That I mean These safaris We have Outside tourism You can literally Live outside Go on You know These Eco-tourist Holidays Our national parks I mean Kruger National Park It's now Called the Transfrontier National Park It's the Biggest in The world It's the Biggest in The world And I think What we need To do is To foster Closer Cooperation I think Between Indonesia And South Africa It can Happen And we Can also Establish Those Bubbles Across Our two Countries Now Just to Say also That there Is a Partnership Currently Between Denpasar And Muscle Bay In South Africa It's a Coastal Town On the East Coast Of South Africa Very full Town And Denpasar Has a Twinning Agreement With Muscle Bay Now Now I'm hoping That we Can We can Pursue That Opportunity Further As a Bubble You know As we As we Go in The post COVID 19 Recovery Phase Now The one Thing that We also Need to Take In Mind You know You know Ibu Erica And I Suppose Everybody Who's Listening People Are People People Are People When we Talk about A new Normal We often Forget That we Have to Be safe You know It Happens Here In Jakarta I see It You know When Government Says Let's Open Up And You know Now It's Like It's As though People Forget That There's This Pandemic That Is Still Around Now I Find It You know From A social Point Of View I Find It You know How Does One How Does One Go On Holiday And Live And Be At The Seaside You Are Having Your Suntan But You Must Have A Mask On You Know The Scenario Is Incomprehensible You Know So What I'm Saying Is That The 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 Issue Of Safety The Issue Of A Of Safety Is Very Important And I Don't Know How Necessarily Do We Deal With People Around This Issue The Issue Of A Vaccine Won't Be A Final Solution But It Will Be Some Kind Of A Solution You Know And I Think The Sooner We Get Back To Normal As Normal Can Be I Think It's The Best Option For All Of Us I Want To Argue That Tourism Is Going To Be A It's Going To Be A Gradual Recovery And We Need To Look At Niche Markets If Indonesia Wants More African Tourists To Come To Indonesia And I'm Talking About Bali Look At African Look At The African Growing Middle Class Look At The African Growing Middle Class I Don't See Indonesia Focusing On That As Much As I Would As Much As It Could Be Look At The African Middle Class I Promise You There's A There's A Growing Market There People With Additional Income With Disposable Income That They Can Use On Holidays And I Think If Bali Focuses On That We're Going To Increase African Tourists Coming To Bali And Indonesia Let Me Leave At That And I'll Focus On Some Questions If They Are Thank You Thank You Very Much Indeed Excellencies Dr. Hilton Fisher Ladies And Gentlemen We Learned A Lot Also Today From Dr. Fisher About The Last Points He Mentioned About Gradual Recovery Of Tourism But Then We Have To Really Look After The Other Market Which Is Very Potential Like African Growing Class Market Which Is Also Very Potential So Dr. Fisher Was Also Mentioning About The Critical Points Is In Tourism Industry Is Also About Diversifying Skills Of The Tourism Practitioner For In What Opportunity In The Future What Partnership We Can Do If Tuna Comes Or Pandemics Come If Crisis Comes So Then We Really Have The Opportunity To New Thinking Or New Possibilities So Dr. Fisher Thank you Very Much Indeed So We Will Continue To Other Spakers Of Panels Before We Proceeding With Q&A Sessions At Bapak Bapak Ibu Saya Langsung Lanjut Karena Pak Trisno Sudah Siap Dengan Screensharing Saya Langsung Mempercilakan Pak Trisno Negroho Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Bali Untuk Segera Berbagi Bersama Kita Mengenai Perkembangan Ekonomi Global Dan Kita Dimana Sekarang Pak Trisno Silahkan Pak Trisno 20 Menit Ke Depan Silahkan Pak Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Kami Hormati Pak Abdi Direktur Politeknik Bali Dan Juga Para Narasumber Disini Ada Banyak Narasumber Dan Juga Bu Erika Terima Kasih Sudah Mengundang Kami Lagi Saya Kalau Dengan Mahasiswa Dengan Bali Saya Akan Coba Sempatkan Waktu Untuk Bicara Mengenai Update Ekonomi Dunia Nasional Maupun Bali Dan Juga Beberapa Hal Yang Perlu Kita Siapkan Di Dalam Tiga Bulan Kedepan Ini Kami Ada Beberapa Bahan Tapi Nanti Sedikit Terakhir Saya Diminta Juga Bu Erika Mbak Erika Diminta Juga Terkait Dengan Sistem Bayaran Sebenarnya Kalau kita Perhatikan Di Terakhir Bulan Agustus Dan September Ini Sebenarnya Dunia Sudah Mulai Ada Perbaikan Perbaikan Jadi Sudah Ada Perbaikan Perbaikan Di Sana Sini Di Negara Amerika Maupun Dari Tiongkok Memang Kita Agak Sedikit Apa Namanya Menunggu Indonesia Mengenai Penanganan COVID Yang Terakhir Terakhir Ini Termasuk Juga Bali Namun Secara Keseluruhan Secara Keseluruhan Dunia Sudah Pada Kembali Sedikit-sedikit COVID-nya Melandai Kemudian Masyarakat Mulai Bergerak Kemudian Juga Aktifitas Ekonomi Sudah Mulai Ada Karena Sudah 3, 4, 5, 6 Bulan Itu Kita Berhenti Jadi Ada Sedikit Ada Kata-kata Di dalam Bahasa Inggris Yang Mungkin Saya Ulangi Ada Sedikit Cahaya Di Indian Of The Tunnel Mbak Erika Ada Cahaya Sedikit Yang Kelab-kelik Yang Sudah Mulai Muncul Optimisme Bahwa Dunia Sudah Ada Mulai Bergerakan Nanti Saya Langsung Katakan Memang Kita Perhatikan Bahwa Hampir seluruh Forecast Dunia Itu Pertumbuhan Ekonomi Di Kuartal Kedua Semuanya Dalam Kondisi Kontraksi Berat Kontraksi Sangat Berat Memang Pandemi COVID-19 Ini Tadi Dikatakan Ibu Susi Maupun Dengan Pembicara Lain Bahwa Ini Mungkin Baru Pertama Kali Di Jaman Modern Pandemi COVID-19 Ini Membuat Dunia Apa Namanya Berhenti Selama 2-3 Bulan Luar Biasa Sekali Dan Itu Ditunjukkan Dengan Ibu Bisa Lihat Ini Bisa Lihat Dari Sekian Negara Itu Peru Kontraksi Minus 30,2% Di Triluan Kedua Semua Hampir Yang Positif Adalah Tiongkok Satu Yang Lainnya Semua Dalam Kondisi Minus Ini Luar Biasa Sekali Luar Biasa Sekali Jadi Kita Bisa Bayangkan Bahwa Dunia Seperti Ini Tapi Diteruan Kedua Tiga Sudah Mulai Ada Kelihatan Ini Ada Yang Ada Ada Yang Jadi Sudah Kelihatan Seperti Ini Indonesia Dari Seluruh Pulau Ini Sudah Mulai Ada Hijonya Bu Berita Jadi Ada Beberapa Provinsi Yang sudah Mulai Ada Kebangkitan Di Ekonominya Hanya Beberapa Provinsi Yang masih Merah Termasuk Bali Yang Aktivitasnya Masih sedikit Belum Baik Dibandingkan Dengan Yang lain Nanti Nanti Ada Data Data Mengenai Kunjungan Wisata Kunjungan Bisnis Domestik Dari Jakarta Bagaimana Ekonomi Bali Saya katakan Bahwa Bali Ini Tentunya Kesehatan Menjadi Sangat Penting Tadi Pak Duta Besar Mengatakan Kita Bagaimanapun Harus Dengan Keluarganya Pergup ASU Yang Baru Bahwa Penanganan COVID Di Bali Harus Sangat Serius Untuk Tetap Mengendalikan COVID Ini Memang Kalau Kita Lihat Dari RT Reproduction Rate Di Bali Dari Bonsa Kalau Kita Perhatikan Di Bonsa Dotcom Itu Bahwa Reproduction Rate Di Bali Itu 2-3 Hari 4 Hari Terakhir Sudah Di bawah Satu Tadinya Merah Tadinya Tanggal Berapa 3 Merah Tinggi Banget Kemudian Masih Merah Terakhir Kita 3-4 Hari Lalu Mulai Sudah Mulai Hijau Lagi Jadi Di Pasca 31 Juli Dibuka Itu Agak Hijau Kemudian Merah Naik Tinggi Sekali Kita Agak Surprising Bahwa Kesemuanya Berkurang Ketambahan Covid Tinggi Tapi Terakhir Minggu Terakhir Sudah Mulai Kelihijau Lagi Jadi Kita Mesti Tetap Harus Disiplin Melakukan Protokol Kesehatan Bu Berika Di Bali Karena Bali Terlalu Apa Namanya Bali Itu Terlalu Penting Buat Indonesia Terlalu Penting Buat Dunia Dan Kita Mesti Sama-sama Menjaga Bali Ini Agar Dapat Dikenangan Baik Covid Jadi Masyarakat Kita Semua Mohon Untuk Menanganin Covid Dengan Baik Kita Terima kasih Kepada Bapak Polisi Bapak TNI Yang Sudah Menjaga Bali Terlalu Penting Buat Indonesia Dan Buat Dunia Etalase Dunia Semua Orang Mengatakan Bali Nanti Kita Ada Surveenya Jadi Bali Semua Pengen Kembali Semua Ingin Bali Sehat Kembali Dan Itu Kita Bisa Lakukan Kalau Kita Covid Bisa Menenggalikan Di bawah Sepuluh Atau Bagaimana Itu Di Bali Masih Terakhir Bapak Ibu Sekalian Kita Perhatikan Semua Indikasi Ini Dari Google Mobility Index Dari Retail Recreation Grocery Pengalaman Semua Dalam Kondisi Sudah Mula Meningkat Sebenarnya Emang Berapa Workplace Stabil Karena Transit Masih Biasa Residen Retail Juga Turun Biasa Yang Penting Adalah Park Juga Masih Turun Farmasi Sama Rekreasi Retail Sudah Mulai Meningkat Walaupun Meningkatan Tetap Hati Kesehatan Ini Kami Ulangi Lagi Ini Mungkin Terjadi Hanya Di Pertama Kali Ini Di Bali Ini Sejak 10 Atau 20 Terakhir 10 Tahun Dua Kuartal Kita Negatif Bahkan Nanti Mungkin Bu Erika Saya Tidak Menjadi Paranormal Mungkin Empat Kuartal Di Bali Ini Akan Kontraksi Jadi Mungkin Ini Hanya Terjadi Dalam Once In Life Kita Hidup Di Bali Ini Tidak Terulang Lagi Tuna Atau Fuka Itu Menjadi Suatu Hal Yang Kedepan Menjadi Tidak Lagi Lama Tapi Bisa Berulang Dan Tentunya Para Mahasiswa Kita Semua Yang Mudah Seperti Ini Tidak Lama Pasti Akan Ada Kejolak Kejolak Yang Siklusnya Menjadi Pendek Jadi Teriluan Ketiga Sudah Membaik Tapi Tidak Belum Bisa Positif Teriluan Empat Juga Sama Bapak Ibu Sekalian Dan Mahasiswa Kami Tracking Bu Sebulan September Agustus Jumlah Wisnus Dari Jakarta Masih Sekitar 2.500 3.000 Pak Koster Bilang Paling Tinggi 4.990 Itu Di Weekend 2 minggu lalu Jadi Belum Tepus 5.000 Pasca 31 Tadi Masalah Kesehatan Masalah Peranggan Covid Menjadi Penting Di Bali Once Bali Bisa Meyakinkan Kita Bisa Bagus Covid Tentunya Masyarakat Akan Kembali Seperti Ini pun Masih Ada Kembali Kementerian Sebagainya Apalagi Kita Bisa Mengendalikan Jadi Kuncinya Kita Berharap Semua Masyarakat Bersama Tentunya Para Aparat Ayo Kendalikan Covid Dengan Baik Agar Kita Menjadi Salah Satu Tempat Yang Aman Kesehatan Bagaimanapun Menjadi Pikiran Pertama Orang Survei Dari Kementerian Par Mengatakan Bahwa Masyarakat Itu Berpari Wisata Itu Yang Pertama Sekarang Dilihat Adalah Bagaimana Keamanan Atau Seguriti Dia Untuk Datang Ke Bali Maupun Tempat Lain Ya Tentunya Bagaimana Di Pesawat Bagaimana Di Tempat Tujuan Itu Menjadi Pertimbangan Utama Sekarang Bagi Orang Yang Mau Turisme Jadi Ini Mau Nggak Mau Oleh CHSE Yang Dikagas Oleh Kemenemparan Prof Kita Akan Lakukan Di Semester Kedua Ini Ini Pertumbuhan Ekonomi Yang Masih Negatif Ini Transaksi Komers Meningkat Ini Karena Indeks Meningkat Tidak Terlalu Jelek Kemudian Survei Konsumen Sudah Mulai Meningkat Bagus Link Cet Sudah Ada Perkembangan Kita Tetap Pengen Ini Tidak Terlalu Parah Dibandingkan Terlalu Kedua Untuk Perkembangan Ekonomi Ini Grocery Tadi Kemudian Juga Global Bu Bapak Ibu Sekalian Global Juga Sama Sebenarnya Penerbangan Untung Di Dunia Ini Yang Diuntungkan Adalah Indonesia Mana Lagi Cina Amerika Dan India Yang Punya Negara-negara Kepulauan Yang Banyak Domestic Flight Masih Ada Bayangin Bu Erika Di Singapura Pesawatnya Kemana Terbang Bingung Dia Muter-muter Tidak Punya Tempat Lain Saya Dengar Singapura Terbang Tidak Jelas Tidak Tempat Pulau Indonesia Masih Pesawat Harus Diperlukan Indonesia Jadi Indonesia Salah Tempat Di Dunia Yang Pesawat Masih Bisa Terbang Tidak Standby Di Hanggar Sebagainya Ini Beberapa Negara Penerbangan Masih Lambat Beberapa Tempat Eropa Tadi Bubble Strategi Bubble Strategi Di Indonesia Juga Tidak Mudah Jadi Kita Harus Tekan Dulu COVID-19 Kita Baikin Sinya Dulu Tentunya Negara Lain Akan Buka Itu Pun Juga Mudah Harus Pemerintah Indonesia Yang Melakukan Tapi Saya Yakin Terbang Ibu mau sharing lagi nih, saya lupa. Bagaimana dengan sistem bayaran tadi? Bagaimana sistem bayaran? Kita mau share screen ya, new share. Bagaimana dengan sistem bayaran ini Ibu? Udah Ibu ya? Ini masih sharing Pak. Jadi kita itu bisa hidup di dalam kondisi pandemi itu inovasi, kreatif, dan digitalisasi. Mau nggak mau, suka tidak suka, kita harus berinovasi, masih bersama, harus kreatif, dan harus kita menggunakan digital di sekelah lini kehidupan. Tidak bisa tidak. Ini katakan bahwa tadi pertumbuhan ekonomi tinggi dan sebagainya, maka kita mau nggak mau, kita yakinkan kesehatan, kita yakinkan teknologi, tetap jaga jarak, dan kita menggunakan non-tunay menjadi salah satu opsi yang kita bisa tawar di masa pandemi ini. Dan itu di teknologi bisa, Bu. Pakai handphone ini, saya katakan bahwa mulai mau tidur pegang handphone, bangun tidur pegang handphone. Bu Erika lupa. Jadi ini non-tunay menjadi salah satu harus kesehatan. Apakah bisa? Bisa. Hotel, objek wisata, restoran, rumah sakit, shopping center, transportasi, belanja, semua, room services, sewa sepeda, itu semua bisa dilakukan dengan cara menggunakan nirsentuh. Dan ini proyeksi kita semua bahwa pembayaran non-tunay ini akan terus meningkat. Akan terus meningkat digitalisasi payment. Karena apa? Itu memiliki lain tata muka. Nasabahnya online. Produk berhasil digital. Transim bayaran non-tunay. Mau tidak mau ini, dan kris tentunya kita pahamin, kris ini bisa cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Ini kris, Bu. Kiris itu QR Code Indian Standard. Saya yakin mahasiswa politik pasti punya semua kalau Anda punya mobil banking. Jadi kalau mahasiswa Anda tidak punya kiris, ketinggalan. Jadul. Anda tidak membeli banking, Anda ketinggalan. Anda harus cepat-cepat bisa menggunakan mobil banking, menggunakan kiris, menggunakan dana, OPE dan sebagainya. Karena itu kedepannya. Dan Bang Indonesia, terakhir, Bu Erika, bahwa kiris ini untuk mikro itu kita berikan 0% untuk sampai Desember. Untuk UMKM dan sebagainya. Kita berikan. Dan ini kiris bisa sekitar krisis, retail, keagamaan, kesehatan, kelembagaan, semua bisa dipakai. Dipakai untuk pembayaran kartu kredit juga bisa. Sumbernya di mana? Dari kartu kredit, dari uang elektronik, dari kartu debit, semua bisa dilakukan dengan kiris ini. Jadi saya berharap kepada anak-anak muda yang mungkin 65% di Bali ini, pembayaran non-tunay, kiris, kartu kredit, kartu debit, sudah menjadi bagian daripada cara hidup baru. Kiris bukan aplikasi. Jadi kiris, jangan dianggap BPD kiris. Bukan. BPD kiris bisa dipakai mandiri. Dipakai BRI, dipakai dana, dipakai OPE. Jadi saling bisa dipakai untuk. Yang penting ada logo scan-nya, Anda bisa pakai. Kadang-kadang penjualan bilang, Pak ini kiris BPD. Enggak, saya punya kiris mandiri juga bisa. Saya punya kiris permata juga bisa. Ini di Bali, Mbak Erika, jumlahnya sudah 132 merchant. Jadi penjual-penjual UMKM di Bali itu, sebagian besar dari mungkin sejuta ya, 132 ribu sudah menggunakan kiris. Anda bisa melakukan itu. Apalagi di Badung, dan pasar sudah mulai banyak. Dan pemerintah, Pak Gubernur Koster, dan juga pemerintah Kutunan sudah menggunakan kiris. Pembayaran PKB, pajak nomor itu juga semuanya kiris. Saya kira itu, kiris ini juga salah satu cara dalam langkah menghadapi turbulent, arsentine, novelty, dan apik itu. Saya kira itu terakhir, dan ngiring sarang ngagen kiris atau non-durit. Terima kasih. Moga-moga apa yang saya berikan bisa bermaksud. Terima kasih. Saya ingin menangkap Santi. Om Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Pak Trisno. Terima kasih banyak. Bapak-Ibu, kalau informasi dari Pak Trisno memang syarat dengan grafik angka, jadi kita nggak bisa nulis nih, bun-nulis, sudah lewat slide-nya. Iya, maaf. Sering-sering boleh saya share. Sering, ya Pak ya. Boleh. Pak Trisno, tadi Pak Trisno menjelaskan luar biasa yang kiris ini naik sekitar 400 persen dibandingkan Desember 2019. dan Pak mungkin perlu absen dari 210 peserta, sudah berapa yang punya kiris di sini? Oke, Pak Trisno masih mute mungkin, Pak Trisno. Pak Trisno di-unmute dulu, masih screen sharing ya. Baik. Jadi, kali gini, saya sekarang promosi ini, siapa yang belum punya UPK Rp75.000, silakan tukar ke Bank Indonesia secara kolektif. Uang Rp75.000, silakan Anda tukar kolektif dari Politeknik, silakan tukar Rp75.000, saya bantu 1-2 hari selesai. Baik, siap, Pak. Yang punya, nggak punya kiris, Anda datar ke BPD Bali, Anda pastikan zaman ini bisa dan sebagainya. Silakan, nanti kita absen. Yang absen dapat, Pak Kiris bisa tukar Rp70.000 dengan mudah nanti. Silakan, Pak. Siap, Pak. Terima kasih. Ini sudah dicatat sama hostnya, Pak. Nanti kita follow up. Terima kasih banyak, Pak Trisno. Bapak-Ibu, tadi Pak Trisno banyak menjelaskan mengenai kuadra kedua yang penurunan di banyak negara dan juga di banyak region. US turun, kemudian Jepang juga, Europe juga minus 14,75 persen, tetapi satu yang naik adalah China, Pak. Plus 3,20. Pak Trisno, boleh sharing nggak kira-kira apa yang membuat China tetap di level positif? Satu, China tuh. China tuh fokus kesehatannya dulu. Bagaimana Wuhan dibuat bersih gitu, kan? Jadi, kesehatannya bagaimanapun, kita udah coba 3 bulan atau 4 bulan pasca dibuka ini, Bu, nggak bisa ternyata. Orang pasti takut, Bu, naik pesawat, di hotel. Jadi, saya pikir kesehatan first. Iya kan? Bu, ini nggak mau ke pesawat. Mau ke India, saya bayarin deh. Mau ke Malaysia. Nggak berani, gitu kan? Kesehatan adalah yang utama buat orang kita untuk pergi. Pak Sarungu juga saya... Kemudian, seorang ke mana, ke luar negeri, saya pikir hebat sekali ada yang berani ke luar negeri. Yang di rumah pun kita takut apalagi ke luar negeri ya. Jadi, kesehatan pertama kali. Pertama. Pak Pancha juga nggak berani terbang, Pak. Meskipun sering terbang sebenarnya. Baik, Pak Trisno. Pak Trisno, terima kasih banyak. Selalu kita catat, there is always lights at the end of the tunnel. Kalau Pak Trisno selalu memulai dengan phrase yang optimis bahwa kita sama-sama bisa melalui pandemi ini dan nanti sama-sama bisa melakukan recovery pariwisata dan bahkan lebih cepat dan bisa berkontribusi terhadap ekonomi Bali dengan positive double digit. Bapak-Ibu, Pak Trisno, terima kasih sekali lagi. Saya akan langsung masuk ke pembicara terakhir yang kita punya hari ini. Pak Pancha Sarungu, Chairman dari Masata Indonesia dan juga Vice President dari Indonesia Tourism Board. Dan Bapak-Ibu telah bergabung bersama kita, Chairman dari CEO, Bali Chat dari Perth, Western Australia, Pak Levy Lantu. Nanti juga memberikan sedikit feedback mengenai tema kita hari ini. Pak Levy, saya mau sapa dulu. Selamat sore, Pak Levy. Pak Levy mungkin masih mute? Ada di bawah. Ada ya? Oke. Pak Levy, selamat sore. Terima kasih sudah bisa bergabung karena Pak Levy sebetulnya ada komitmen lain juga di virtual meeting. Silakan Pak Pancha Sarungu, Bapak-Ibu akan memberikan presentasi sekitar 20 menit ke depan. Silakan Pak Pancha. Baik, terima kasih Mbak Erika Cedana, sahabat saya yang sudah saya kenal cukup lama dan luar biasa memandu acaranya. Congratulasi. Suara saya jelas Mbak Erika? Jelas Pak Pancha. Oke, baik. Terima kasih. Pertama-tama saya menyapa para pembicara yang lain. Good afternoon, Good afternoon, Excellencies, Kilton Fisher, Ambassador for South Africa and Indonesia. Thank you for sharing with us this afternoon, sir. And saya juga menyapa sahabat saya Pak Trisno Nugroho, Pak Bro Trisno. Terima kasih yang selalu semangat memberikan informasi ke kita from time to time, dari waktu ke waktu, mengenai apa yang terjadi di Bali. Karena kita memerlukan angka dan data dalam mengambil keputusan dalam ke depan gitu ya. Saya juga menyapa Siti Fas Akademika Politeknik Bali. Saya juga mausapa Bapak Nyoman Abdi, Direktur Politeknik Bali dan juga rekan-rekan Sivitas Akademi dari Politeknik Bali. Kemudian juga rekan-rekan Mas Sata yang hadir dari seluruh Indonesia yang join sore hari ini. Kemudian juga ada Bro Levy Lantu. Dan kemudian saya lihat juga banyak rekan-rekan saya, saudara-saudara saya dari Bali dan rekan-rekan Bapak Ibu yang berbahagia. Saya akan menggunakan kesempatan saya dalam 20 menit ini untuk sharing beberapa hal mengenai apa yang kami ketahui dan apa yang kami bisa bagikan untuk Bapak Ibu sekalian. Baik, saya menyampaikan beberapa paparan ini sebenarnya ada yang beberapa slide yang pernah saya sampaikan di webinar sebelumnya. Tetapi saya merevisi beberapa angka yang menarik bahwa kejadian ini tidak pernah, atau pandemi ini tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Kalau saya bilang sebelumnya angka yang kita pernah kirakan itu kosnya adalah 10 kali dari Bawam Bali, bahkan sekarang sudah 100 kali dari Bawam Bali setelah kita lihat lossnya. Dan kita tidak pernah menyiapkan hal ini, tidak ada yang dari kita mempersiapkan hal ini. Tetapi saya yakin, seperti tadi keyakinan Mas Trisno, bahwa di ujung sana ada lampu yang menerangi kita. Hal-hal seperti ini akan bisa membuat kita lebih kuat. Dan jangan lupa, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, bahwa Indonesia ini sudah melewati beberapa krisis. Bahkan krisis-krisis yang bahkan tidak dilewati oleh negara lain. Ingat nggak kita ada di dalam negara yang di dalam bubusan Ring of Fire? Mungkin yang lain pernah mengalami guncangan-guncangan, tetapi mungkin mereka belum pernah mengalami yang namanya gempa bumi, namanya banjir, bandang, kemudian bom Bali, gitu ya. Semuanya, setiap krisis, kita sudah melalui. Kita bisa melalui setiap krisis. Dan saya pasti, krisis ini kita bisa melalui juga. Jadi, itu adalah mulai untuk memberikan kemampuan kepada kita semua. Tak kenal makata sayang, saya cepat saja di sini. Latar belakang kami di entrepreneurship, dan kemudian di beberapa perusahaan swasta, dan di, pernah juga di BUMN. Saya juga terlibat di, selain sebagai Ketua Umum Masata, sebagai Wakil Ketua Umum Gabungan Industri Perusahaan Indonesia di DPP, seperti yang disampaikan Mbak Erika tadi, Asperapi di PHRI dan juga di CMSI. Saya juga sedikit, karena ini penting bahwa kami di Masata menjadi pelaku pemerhati dan pencinta yang mendukung, nah ini persis sekali nih dengan tema kita sore ini, Mbak Erika. Yang mendukung pariwisata berkelanjutan. Why sustainable tourism? Karena, seperti disampaikan oleh Mbak Susi, sorry tadi saya juga lupa, mohon maaf, menjawab, menyapa juga, ada pembicara yang luar biasa sekali, tadi Ibu Susi itu bercerita panjang mengenai sustainable tourism, and I think yang disampaikan Ibu Susi Utomo, saya tidak perlu ulangi lagi, karena itu poin-poinnya exactly apa yang memang terjadi saat ini, dan bahwa banyak orang yang mau membayar lebih untuk datang ke destinasi yang artinya memperhatikan sustainable tourism. Makin banyak orang-orang yang melihat bahwa kalau sekarang Bali itu banyak turisnya, bagaimana dengan 50 tahun mendatang? Bagaimana dengan 100 tahun mendatang? Apakah Bali akan seperti sekarang? Itu pertanyaan-pertanyaan yang harus bisa kita jawab, dan kita harus bisa membuat sebuah, bisa dikatakan, membuat sesuatu yang dapat diingat. Dan kalau itu kita lakukan, kita semua akan menjadi orang-orang yang akan diingat. Jadi ada legacy. Saya tadi memikirkan kata-katanya apa? Legacy. Nah, kalau saya, Ibu Susi, Pak Mr. Hilton, walaupun orang bule ya, tapi orang bule juga banyak di Bali, terus kemudian Pak Trisno, kita semua bersatu, ini kita akan meninggalkan legacy. akan diingat nih, 50 tahun lalu, Pak Trisno, Bu Susi, Mbak Erika, ini pernah membicarakan sesuatu yang akhirnya kita 100 tahun sekarang ini adalah seperti ini. Nah, itu pentingnya pariwisata berkelanjutan. So, let me move on. Ya, kita juga sedikit sharing bahwa Mas Hateng yang mendukung sektor pariwisata yang akan menjadi penyumbang devisa terbesar. Karena tahun lalu, Bapak Ibu sekalian, ada 1.200 triliun yang disumbang oleh industri pariwisata. Dan 40 persennya ada di mana? Ada di Bali. Ada di tempat di mana Bapak Ibu yang berada kebanyakan audiens pada siang hari ini. Dan kemudian juga kami ingin juga membangun harkat martabat. Karena udah terbukti, banyak desa-desa itu jadi harkat martabatnya makin baik. Karena melakukan sesuatu yang berbasis sustainable tourism. Membangun desa dan kawasan ini juga penting sekali. Dan kemudian ini yang paling penting, menjadi narah hubung. Karena banyak keputusan-keputusan yang ada di pusat tidak sampai di daerah. For some and other reason. Dan ini yang paling penting. Yang terakhir. Sinergitas. Ini kemarin kalau orang Jawa bilang kita jalan dewe-dewe gitu. Jalan sendiri-sendiri. Mau mengaktualisasi diri sendiri. Nah, ini tidak bisa terjadi lagi. Nanti saya sampaikan bahwa pandemi ini mengajarkan kita sesuatu. Kami ada di 75 kabupaten kota dan akan ada, mudah-mudahan ada di 200 kabupaten kota. Kita punya suatu platform e-learning yang karena saya selalu bilang, Mbak Erika dan kawan-kawan semua, audience yang berbahagia pada sore hari ini, bahwa salah satu kunci daripada kemajuan pariwisata di Indonesia adalah pendidikan. Karena apa? Sumber daya yang ada di Bali itu jauh sekali dengan sumber daya ada yang di Lampung. Sumber daya ada yang di Bali jauh banget dengan sumber daya pariwisata yang ada di Papua. Kenapa seperti itu? Karena memang pendidikan levelnya berbeda. Nah, inilah dia tantangan bagi kita semua. Dan itu sebabnya kami di Masata banyak volunteer-volunteer. Ada 60 volunteer. Mbak Erika juga nanti mungkin bisa sharing mengenai bagaimana menjadi moderator dan MC yang baik gitu ya. Di turism juga bisa sharing. Patrismo juga boleh sharing. Dan Bapak-Ibu sekalian, Mbak Susi juga. Apalagi tadi ilmunya luar biasa banget. Saya pikir ini sesuatu yang perlu kita bagikan. Nah, saya mau langsung melihat apa yang terjadi di dunia saat ini. Masih highly regulated. Tadi Patrismo sudah bilang, sudah menyampaikan. Sudah ada beberapa yang dibuka. Tetapi sangat terbatas. Saya melihat banyak orang Indonesia yang sudah tidak tahan pergi. Sudah gatel gitu ya. Mau jalan-jalan. Makanya saya lihat banyak yang sudah berangkat ke Turki. Dan bahkan yang lebih lucu, banyak lagi yang pengen jalan-jalan ke luar negeri. Padahal dia harus dikarantin 14 hari. Ada teman saya ke UK. Dia nggak keberatan nyampe, tapi dikarantin dulu 14 hari. Baru kemudian liburannya nggak tahu berapa lama gitu. Itu orang Indonesia tuh. Jadi willing to take the risk gitu ya untuk hal-hal seperti itu. Nah, regional juga masih uncertainty. Bahkan negara yang seperti Thailand pun, tourism authority-nya juga bingung gitu apa yang harus mereka lakukan ke depan. Jadi masih uncertain gitu ya. Walaupun banyak pembicaraannya intra-regional, intra-ASEAN, tetapi tetap saja ini menjadi sesuatu yang kita tidak ketahui sampai nanti mungkin vaksinnya ada. Apalagi kami di Jakarta saat ini masih PSBB dan itu membawa impact kemana-mana gitu. Jadi pada saat PSBB ditentukan di Jakarta, itu langsung banyak cancellation gitu ya. Dan ini juga happen di Bali. Nah, dengan domestik, kita bersyukur bahwa saya melihat pemerintah mendukung Bali, banyak perjalanan-perjalanan atau kegiatan yang mungkin Bapak-Ibu sekalian perlu ketahui, banyak sekali program-program pemerintah, program MICE yang sedang dilaksanakan di Bali, ini adalah untuk mendukung pariwisata Bali yang memang kita ketahui Bali dan Jogja itu minus. Dan ini yang menjadi fokus pemerintah, tidak lagi yang lima, tidak yang sepuluh, tetapi fokusnya yang minus. Yang minus adalah Bali dan Jogja. Saya move on. Ini yang saya bilang Bapak-Ibu sekalian, bahwa saya cerita bahwa pandemi ini sebenarnya kita semua masuk ke dalam suatu era yang namanya pit stop. Ini adalah gambaran, kalau kita sedang balapan, kita sedang berhenti semua. Mobilnya sedang diperbaiki. kita punya waktu yang sangat sempit untuk bisa balapan bersama-sama dengan negara lain. Thailand punya inbound turis, 39 juta. Malaysia punya 29 juta. Singapura punya 35 juta. kita 16 juta. There is no way kita bisa kejar 20-30 tahun datang kalau nggak ada pandemi ini. Jadi pandemi ini sebenarnya kesempatan kita, kita ada di berada di pit stop yang sama, Bapak-Ibu sekalian. Untuk pada saat nanti dibuka, balapannya barang. Dan saya mempunyai keyakinan bahwa orang yang paling depan, ini yang menjadi aba-aba ini adalah orang yang sangat penting adalah bagaimana nanti sustainable tourism ini destinasi yang memperhatikan sustainable tourism. Itulah sebabnya ada namanya CHSE, Environment Friendly, yang istilah yang sedang digaungkan oleh komentar. Jadi kita semua adalah orang-orang yang di sekeliling mobil ini. Kita semua berkontribusi untuk membangun, dan ini perlunya kolaborasi. Jadi ini yang saya gambarkan sebagai kita semua ada di dalam suatu pit stop. Nah, kalau kita melihat outbound terbesar di dunia ada di China, ada survei yang dilakukan oleh PATA, mengatakan bahwa memang Indonesia tidak ada di dalam radar. Yang pertama adalah Jepang, Thailand, dan European countries. Dan ini adalah negara-negara berikutnya. Di mana Indonesia dan di mana Bali, kita belum tahu. Tetapi saya pikir ya kita memang juga menurut saya malah bagus. Karena Chinese is about numbers. Mungkin kita perlu memilah-milah siapa Chinese turis yang datang ke Bali. Itu yang mungkin saya pikir akan menjadi keuntungan kita. Dan tebak teman-teman, Kalau nanti dibuka, Chinese 80-58 persen bilang mereka akan ke Tropical Island. Dan tentunya Bali akan menjadi tujuan utama. Kita nggak perlu jualan macam-macam di Indonesia. Kita cuma perlu jualan Bali, tetapi kita perlu jualan, juga perlu memilih. Mana yang kita mau, karena mungkin kaitannya dengan tadi, sustainable tourism tadi. Nah, kami kebetulan di Masata juga punya, kalau tadi namanya CHSE, kita menggaungkan yang namanya say cheese. Karena kalau CHSE ini seperti cheese. Jadi saya bilang say cheese. Jadi ini yang supaya mudah diingat kepada industri. Jadi ini sedang kita gaungkan kepada industri dan juga rekan-rekan di pariwisata. Caranya bagaimana, yaitu dengan kami bekerja sama dengan Gotik, mengedukasi tempat-tempat wisata. Seperti disampaikan oleh Pak Trisno tadi, dan juga membutuhkan oleh Ambassador Hilton Fischer, bahwa sangat penting untuk mempercayai orang-orang untuk dapat mengejaukan lagi. Jadi ketika Anda dapat mengejaukan kepercayaan, maka orang-orang pasti akan pergi. Karena ketika mereka mengejaukan, mereka mengejaukan dengan keluarga, ketika mereka mengejaukan dengan orang-orang yang berkongsi. definitely they will thinking about the health, the security measure. So this is why a destination need to emphasize on something like this. So, itu, dan kami juga di Masyata memberikan apresiasi-apresiasi kepada, ini bukan sertifikasi ya, karena saya melihat di Bali itu yang jalan dari, yang jalan sertifikasinya dengan baik, dan saya melihat luar biasa teman-teman kita di Bali, satu hotel itu membantu sertifikasi hotel yang lain, very good, excellent, itu tidak ada di di provinsi yang lain, mohon maaf, gitu ya. Dan ini harusnya bisa diikuti oleh provinsi-provinsi yang lain. So my takeaways, this should be my last slide, Sustainable Tourism for Bali. Jadi, saya melihat bahwa pandemi ini adalah merupakan blessing, and also momentum. So this time all never. so maybe, mudah-mudahan ya, nggak akan ada pandemi yang mungkin namanya COVID-19, COVID-20, COVID-21, and so on, and so on. Tetapi, ini adalah kesempatan buat Bali dan Indonesia untuk memikirkan kembali, to rethink, to refocus, how we want to to have our tourism in future. So this is the momentum. And also, kita sebagai society, we are the one that live. So government support. banyak seperti Bali Tourism Board, kawan-kawan di industri yang hadir pada saat ini. Dan tentunya peran dari Bapak Ibu di dunia pendidikan oleh teknik Bali melakukan hal yang seperti ini, it's fantastic. Ini harus terus digaungkan agar mindset ini juga ada di para anak didik yang juga nanti mereka akan menjadi leader-leader di masa depan. Dan yang terakhir sebenarnya kita tidak perlu terlalu membuka nanti pada saatnya dibuka. Karena we have 260 domestic movement tourism last year. So actually we just focus on domestic and focus on niche market of especially for Bali. we can pick which market is actually suitable for Indonesia market. Dan last but not the least saya juga mau nyampaikan bahwa ini yang searah dengan yang disampaikan oleh Pak Nugro tadi bahwa small medium enterprise is our safety net. sorry ini harusnya ada wanti ya. Jadi yang kalau Bali mau selamat ke depan adalah kuncinya adalah di UMKM. Jadi they are the hero dan ini yang harus bagaimana dibangkitkan. Kita sedang berbicara Masata dengan Kemenko Perekonomian dan Kementerian Pariwisata untuk bagaimana mempunyai program-program diantaranya bagaimana misalnya orang Indonesia itu orang Jakarta itu gampang banget ke impulse buying. Ngeliat tiket harganya biasanya beli Garuda 2 juta sekarang jadi 1 juta langsung berangkat. Nggak dia nggak mikir-mikir lagi keselamatan mungkin nomor keberapa kalau udah ngeliat harga. Nah pas sampai di Bali dikasih voucher mungkin tadi pakai QR QR-ish Pak Trisno dan belanjanya di UMKM di spendnya gitu. Jangan ke apa namanya ke makanan cepat saji lagi menurut saya tetapi di spend di ini. Jadi itu bantuan-bantuan yang diberikan dan bisa dirasakan langsung. Baik I think mudah-mudahan saya apa namanya apa tidak melewati batas waktu dan saya mengucapkan terima kasih kepada kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga yang saya sharing ini dapat berguna dan I don't I'm more than happy to answer the question saya tutup terima kasih Om Santi Santi Om Terima kasih banyak Pak Panja luar biasa Bapak-Ibu Pak Panja Chairman of Masata Masyarakat Sadarwisata untuk Indonesia Bapak-Ibu Pak Panja tadi banyak sharing mengenai kita juga sepakat bahwa COVID-19 ini memberi turbulensi yang paling kuat untuk turism di Indonesia tidak hanya di Bali dan Yogyakarta yang sebetulnya minus tetapi overall Indonesia yang juga kontribusi pariwisatnya besar terhadap GDP nah kemudian Pak Panja menjelaskan bahwa tetap langkah recovery harus dilakukan nah sumber daya kita kita kaya sumber daya kemudian pendidikan bisa diakses melalui e-learning tadi disampaikan dan diskusi juga bisa dilakukan untuk mendapatkan applicable key points untuk fast reborn tourism ini kemudian fast recovery tetapi fast reborn dan recovery ini hanya bisa dilakukan kalau trustnya kuat trust yang didapat tadi oleh turis itu sendiri nah trust ini hanya bisa diperoleh dari compliance serata protokol atau procedure CHSE atau CHIS tadi ya disingkat sama Pak Panja cleanliness health and environmental CHSE ya dan environment safety juga disitu baik Bapak Ibu Pak Panja terima kasih saya langsung menuju Australia dulu sekarang Pak Levi Lantus sudah bersama kita karena dari kemarin saya push Pak Levi supaya bergabung at least supaya memberikan sedikit feedback untuk Bapak Ibu yang bergabung hari ini Pak Levi mohon sharing 5 menit Pak Levi bagaimana di Australia dan bagaimana tanggapan Pak Levi mengenai sustainable tourism ini dalam kondisi CUNA yang kita hadapi saat ini silahkan Pak Levi oke terima kasih Mbak Rika dan teman-teman semua saya bicara cepat saja karena waktu cuma 5 menit tentu dalam pembicaraan hari ini bicara tentang TUNA VS VUKA ini teman-teman pasti dari tadi sudah dengar pembicaraan saya melihat ada mungkin ada 3 poin penting yang kita bisa take away dari sini kita tahu bahwa dengan adanya TUNA TUNA ini sebanyak kan satu sistem leadership yang memberikan pressure kepada semua leader yang ada semua future leader yang akan ada dan leader-leader yang akan bangkit masa pandemik ini membuat eksekutif harus berpikir hard everybody have to think hard think carefully about the future dan mereka harus berpikir bagaimana kita melihat warning-warning signal yang sudah ada and trying to identify the market and technology kalau memang bisa applicable sehingga leader ini harus punya mental untuk reframing karena tadi topik hari ini bicara tentang reframing berarti apa lu bangun lagi dari awal kerangka berpikir kamu nah kalau leader gak bisa keluar dari itu then forget it goodbye kalau saya nah kenapa orang harus segera reframing tadi ada 3 poin satu legacy frame legacy frame ini berpikir jauh ke depan jadi bukan cuma hanya berpikir untuk besok untuk 2 tahun ke depan 3 tahun ke depan 5 tahun and then what terus kalau kita mati kita tinggalin problem sama generasi kita ini bicara tentang sustainability that's why the sustainability harus ada leader-leader yang mampu untuk mempunyai legacy frame yang kedua proses skenario planning leader-leader ini oke mungkin ya dari politeknik bisa mengadopt atau bisa menjadi leader untuk menjadi pawn untuk convey kepada semua leader-leader yang ada di Bali saya gak bicara Indonesia dulu deh takut terlalu besar nanti biar Bapak Panca aja yang bicara di level nasional saya pakai pakai Bali dulu deh karena Bali atlas Bali gagal and then the whole Indonesian guarantee maybe will fall but proses skenario planning ini harus melihat kepada alternatif skenario apa yang describe kondisi Bali di masa depan konteksual environment Ibu Susi tadi bicara panjang lebar saya sudah bisa tangkap saya tadi gak ikut Ibu Susi tapi saya sudah tahu apa yang Ibu Susi bicarakan karena kita sudah connect ya environmental itu akan menjadi issue and it's real problem and it has to down to earth approach-nya gak bisa pakai basa-basi gak bisa dengan cara-cara yang lama karena apa dengan kita belajar mungkin anak adek-adek belajar dengan adanya tuna tuna ini memaksa apa yang kamu belajar kemarin it's not applicable tomorrow period sakit that's the reality so kalau kita masuk kepada satu proses proses skenario planning kita harus tahu bahwa kita harus down to earth ide-ide yang ada ide-ide yang baru terserah lock lo ngomong apa semuanya di test kenapa it's not gonna be right it can be fall nah tuna ini membuat sehingga leader-leader itu bisa bebas bisa memberikan kontribusi dan bisa berpikir apa yang akan mereka berikan to the present situation challenge dari tuna itu sendiri tentu ada ya Mbak Erika teman-teman akademik yang ada di sini saya senang politeknik karena politeknik itu tidak berteori panjang lebar tapi applicable what's the problem find the solution that's it and then solve the problem kita belajar tuna tuna ini sendiri pun dia fall into the fragmentation dia punya beberapa lag di dalam teori-teori tuna dan ini para leader mesti tahu adik-adik yang sedang kuliah jadi harus tahu bahwa the common agenda or the alternative itu itu gak strong complete of group thinking blind spotnya itu banyak nah sebagai school kembali lagi ini mungkin bisa bisa menjadi satu strategic healthy conversation yang bisa dilakukan rutin tapi tidak membosankan ya karena topiknya harus problem topiknya problem apa yang solusinya apa that's it kita gak perlu berteori panjang-panjang lebar and consider bahwa ide-ide itu itu tidak familiar kepada pakar dosen dan expert kenapa we are facing uncertainty kita gak tahu apa yang terjadi kita juga gak bisa ngeraba-raba gitu jadi dengan begitu kita berhadapan dengan masalah yang tidak familiar dan kita bisa disagree to each other safely tanpa merasa terintimidasi tanpa merasa gila ilmu lo gue tuh profesor profesor double-double dokternya double-double no kenapa the impact yang akan kita hadapi yang Bali akan hadapi adalah transitional space nah ini para leader harus mulai masuk di dalam better discussion karena apa ini akan berpengaruh kepada better investment apa yang akan dilakukan investasi decision yang akan dilakukan tuh seperti apa and then better understanding of your own people understanding our own culture kenapa kita gak bisa ngomong panjang lebar tinggi-tinggi ke langit and then kita gak ngerti our own people and then after that you apply a program or project but you kick out your own people kan doesn't make sense nah kalau mikir kenapa Australia bisa sukses New Zealand kenapa bisa sukses kenapa they start thinking from themselves apa yang penting buat kita saya gak mau bangun hotel saya gak mau bikin sesuatu and it's destroy my environment it's destroy my neighborhood they start with themselves they start with their people first apa yang bagus untuk orang Bali apa yang penting untuk orang Bali karena apa yang penting orang Bali tidak penting untuk orang luar orang luar penting buat kita gak penting so what lu kan datang cuma satu minggu dua minggu sudah itu lu pergi tinggalin sampah sama kita nah kalau busisi dikejar disitu itu akan panjang lebar tapi saya percaya bahwa kalau kita bisa better understand our people maka kita akan bisa iterate kita bisa tidak jemu-jemu dan tidak merasa bersalah kalau kita melakukan pengulangan terhadap strategi atau program kita yang salah kemudian kita membangun prototipe-prototipe yang banyak kemudian kita fail fast kita gagal tapi kita rework lagi apa yang harus kita lakukan oh iya ternyata ide-ide itu proyek-proyek itu program itu gak cocok buat orang Bali ini kita ngomong sustainability loh sustainability buat siapa? buat orang luar harus bentuk orang Bali buat kepentingan Bali you think you bagus ya silahkan for you but not for us lihat di Australia mari ketanya sama saya di Australia gimana? itu yang mereka lakukan kenapa? saya dari Perth di Western Australia life back to normal here gak ada pakai mask jaga jarak udah standar di mana-mana di toko di supermarket itu 1,5 meter itu udah sticker di jalan kamu berdiri di sticker itu kalau mau antrek kalau mau masuk makan mau masuk belanja tidak ada pakai masker-maskeran gak ada strik-strikan kayak di why? karena mereka tahu yang mereka protect orangnya mereka dulu orang lokal dulu dia protect bisnis dia protect makanya ada program untuk bisnis ada program untuk karyawan di protect dulu apa yang penting buat mereka bukan mereka mengawan-awan untuk harus cari sesuatu yang kelangit-langit buat apa? and at the end kasusnya meledak hari ini zero case udah berapa bulan? more than 3-4 months everything is back to normal jadi saya pikir kalau untuk Bali ya memang tidak gampang mungkin politeknik Bali nanti bisa menjadi ujung tombak Mbak Erika dan juga buat Pak Rektor supaya bisa menjadi pond tempat untuk para pakar para jendikiawan para edukator expert untuk datang berdiskusi bersama-sama tanpa ada merasa ide mereka salah tanpa merasa bahwa punya kepentingan sendiri tapi demi kebaikan Bali itu apa and it's always come saya selalu ingat people first then you process and then pick up your system tidak mungkin dibalik-balik people dulu people process and system think that simple way bukan sistem dulu yang kita apa puja-pujain dan manusianya tetap aja bego tetap aja goblok gak mungkin seperti itu sorry to say itu saya ngomongin dalam konteks Bali dulu ya karena saya percaya kalau Bali kita bisa benahin Bali bisa jadi satu prototype tapi apakah terjadi sustainability itu akan real bukan cuma sekedar wacana atau angan-angan tapi itu down to act sekian yang terima kasih Mbak Erika saya kayaknya ngomong 10 menit terima kasih terima kasih tadi memang dialokasikan 10 menit cuma 5 menit gak apa-apa terima kasih banyak Mbak Levy baik sekali kita dapat informasi hari ini dari Mbak Levy dan juga bagaimana mitigation tadi di yang dilakukan oleh pemerintah Australia sendiri sehingga sekarang Australia sudah normal kemudian zero case hanya saja jangan dibilang Australia Mbak Erika bilangnya Western Australia karena di Melbourne sedang menurun di Sydney sedang was-wasan jadi bahkan mereka seperti kayak di Ibu Retno bilang Ibu Retno angkat itu jadi contoh loh bahwa bahwa di negara Australia dalam state mereka barriarnya sangat ketat gak sembarangan orang terbang dari Sydney ke Perth orang Perth gak bisa enak perutnya pergi ke Melbourne gak bisa apalagi pergi ke New Zealand khusus Western Australia Pak ya bisa jadi contoh yang baik jadi contoh baik kita kita ada Pak mudah-mudahan dari diskusi ini menghasilkan suatu pemikiran yang baru sehingga bisa benar-benar membantu kontribusi terhadap recovery turism di Bali itu sendiri Pak Levy terima kasih banyak saya akan langsung masuk kepada pertanyaan yang sudah ada di chat box saya ambil satu it might a question might be addressed to Excellency's Ambassador Dr. Fisher how is global market global community think about Indonesia profit management or mitigation this is very critical to to be aware of to be able to well for our reflections the question is coming would you want to respond to that Dr. Fisher please thank you I'll unmute you thank you yeah okay no thank you thanks for the question you know it's a it's a difficult question for me to to answer I can I can I can I can just judge by the sentiment of South Africans you know South Africans are ready to travel you know and they want to enjoy their holidays and come to Bali the 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 world I think it's maybe one should answer it not just from an Indonesian perspective one should look at at it at a global perspective there's a there's if you look at it now in many countries in Europe for example there are second waves you know and and elsewhere there are second waves and I think these are our major concerns even for South Africa we are opening our borders now but the big concern is is there a second wave can we control it so I think I think the perspective should not be an Indonesian perspective it should be an international global perspective you know there should be a general way of how to deal with it maybe in Indonesia maybe through ASEAN you know it's a better way to answer the question but I think the pandemic is real I think people are still scared and I think people will not travel if they feel unsafe thank you thank you thank you indeed Dr. Fisher so I'll move on to the next question here and all panel speakers would you mind to reply if you see in the chat box there's questions so then we can just pick up another one or two questions because I only have six minutes left so the question will be addressed to Ibu Susi Ibu Susi this is about sustainable tourism problems in Bali many entrepreneurs in Bali they have enjoyed sweetness of cake but then Bali is down and then they left the community so Balinese people are mainly becoming sort of an object of blame by the polluted environment hello silakan Ibu Susi yeah maksudnya sorry it says bagaimana okay so you mean you mean Bali is left with the polluted environment yes it seems like banyak entrepreneurs yang di Bali sudah menikmati sweetness of the cake in Bali and then when Bali had a problem so they just immediately left in the community and then Bali people are in fact who the one who exactly take the blame of the polluted environment yeah that's that's why the sustainable model is very important kan ada business but juga ada social ada environment kayaknya itu tiga-tiga harus terhubung ya jadi sustainability is all about social and environment not just environment but socially so you know it's just that I think ada yang tanya juga kan apakah sudah kebali kayaknya belum semua deh sebagian sudah memang some some places are really doing a good job you know being connected to their staff you know and doing sustainable but 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 I think in general it's belum masih mencari economic gain as fast as possible unless they're forced to that's the question I think will we force them to change right Ibu thank you Ibu any destination model that we might be able to see as the role remodel for the sustainable I think we had seen like a country like Palau who did a huge campaign to make everybody promise they're going to be environmental when they arrive in Palau that's like a really famous one you have to sign in your passport you can't come in without signing it so it's like a commitment and I think other countries such as Sri Lanka they have a better system to give green green labeling untuk perusahaan perusahaan yang seperti CHSA something of the sort so the people are encouraged to apply these standards and they get recognition so this is a positive reinforcement for people to menerapkan these sustainable policies baik terima kasih ibu susi bapak ibu waktu saya 3 menit lagi mohon maaf jika pertanyaan yang bapak ibu sampaikan di chat box tidak semua bisa kami diskusikan dan saya manfaatkan waktu 3 menit ini untuk kembali ke semua panelist untuk memberikan short encouragement statement mungkin saya mulai dengan Pak Panca mohon short encouragement statement untuk sustainable tourism ini yang bisa disampaikan kepada pelaku pariwisata dan juga akademisi yang bergabung siang hari ini terima kasih you know exactly bagaimana Bali itu merupakan hati atau center daripada turism Indonesia so Bali harus jadi role model dari sustainable tourism kalau Bali melakukan sesuatu start something then the whole Indonesia definitely will follow so teman-teman di Bali saya mengharapkan agar rekan-rekan kita semua menjadi role model dan tentunya Politeknik Bali dan juga banyak teman-teman di lembaga pendidikan para pengajar dan saya lihat ada yang terhormat para dosen di sini itu harus bisa mengajarkan bagaimana kita menjaga alam kita sendiri so that is from my side thank you so much thank you indeed may I return to Dr. Fisher Excellency Ambassador Fisher may I have your last encouragement statement for sustainable tourism please yes thank you very much Ibu Erika I want to say this maybe maybe it doesn't refer specifically to sustainability but we do know that it is implicit we must preserve our environment tourism supports a vibrant and complex value chain that is that is characterized by it is it is where am I now okay sorry that is not characterized by a significant market concentration all right it is it is complete so tourism supports a lot of people it supports growth it supports employment opportunities there's geographic diversification and of course when we talk about business there's foreign currency receipts all right the sector is therefore strategic if we can sustain it and work carefully with it it's strategic in a catalyst for growing our economies and I want to say as a parting statement this too shall pass the virus shall pass let's focus on our plans to grow our economy sustainably and strategically as we go ahead and I would like to encourage people because I don't see I see a reference to Europe I see a reference to the Americas I hardly see a reference to an African market it's a mistake to avoid the African market thank you so much thank you indeed but we'll know that one excellency ambassador so I'll move on next to the may I have your last short encouragement statement about sustainable tourism tourism silakan Pak Trisno terima kasih tentunya saya mengamati bahwa sebenarnya pemerintah provinsi Bali dan juga masyarakat pariwisata Bali dan kita semua masyarakat di Bali juga setuju bahwa sustainable tourism industri itu menurut saya di Bali saya mengatakan lebih baik lebih maju dibandingkan di tempat-tempat lainnya Pak Gubernur sangat konsen terhadap plastik dan sebagainya penggunaan produk Bali dan sebagainya saya kira Bali dan yang konsen Bali bukan hanya kita tapi juga negara-negara lain itu yang pertama saya optimis untuk Bali dari kritik dari Ibu Susi juga saya memahami mungkin tidak bisa semua di daerah-daerah kemarin saya ke Tabanan ke Kintaman juga masih ada beberapa sampah tapi saya kira masyarakat Bali lebih mengarah kepada memudah untuk diarahkan yang kedua pesan saja pesan saya pesan kita kepada semuanya Bu ya bahwa ini pandemi ini saya tidak tadi bahwa ada light in the end of the tunnel betul tetapi kita juga mesti siap bahwa ini tadi katakan ini maraton tapi buat saya anak-anak muda sekarang ini maraton bukan sprint jadi kita harus tadi saya katakan kreatif ini inovasi dan tentunya digitalisasi di seluruh ini impossible is nothing buat anak-anak muda pasti bisa everything is changing a new system is coming jadi kita mesti tidak pernah menyerah bahwa kita bisa hidup di zaman seperti ini dan saya kira kita akan melewati dengan baik COVID-19 dan game changernya tentunya vaksin tapi Pak Duta Besar vaksin pun ada masih perlu waktu lama jadi kita harus melakukan sesuatu inovatif untuk bisa bertahan sampai kita bisa kembali ke normal lagi gitu Bu Erika baik terima kasih banyak Pak Trisno langsung saya persilahkan Ibu Susi untuk last short encouragement statement Ibu oke dari saya mungkin I think only a few words we can do it saya merasa sama dengan Pak Trisno bahwa di Bali ini apa namanya the spirit of tourism itu benar-benar luar biasa so if we put our minds to it we can definitely do it terima kasih banyak Ibu Susi terima kasih semua pembicara Bapak Ibu tourism post-pandemi will never be the same again but there is but our holiday might be closer to nature dan juga will probably be more sustainable jadi katanya Bapak Ibu let's unite together for sustainable tourism for our legacy saya ucapkan terima kasih thank you very much indeed ambassador for Republic of South Africa for Indonesia Dr. Hilton Fisher thank you for joining us and Ibu Susi Utomo Chairman of Body Shop Indonesia terima kasih banyak Ibu Pak Pancha Rudok Sarungu Ketua Umum Masata CEO of Raja Mais terima kasih Pak Pancha dan juga Pak Trisno Nugroho MBA Head of Bank Indonesia Pak Lee Office terima kasih Pak Trisno dan juga Pak Levi Lantu tidak lupa terima kasih banyak sudah bergabung dari Perth Western Australia dan Bapak Nyuman Abdi SAF Ekom Direktur Politeknik Negeri Bali Bapak Ibu dosen dan peserta yang hari ini ikut dalam diskusi webinar series yang ketiga mohon nantikan webinar series kami berikutnya sehingga kita sama-sama bisa berbagi dan saling update tentang informasi pariwisata Bapak Ibu saya Erika Sedana alumnus Politeknik Negeri Bali dan juga sekarang mahasiswa Master of Tourism Business dari Politeknik Negeri Bali ini mengucapkan terima kasih banyak dan selamat sore sampai jumpa terima kasih terima kasih Pak Pak Panca Mbak Erika sampai jumpa Bapak Ibu Dr. Fisher thank you very much indeed and stay safe thank you Mbak Erika terima kasih Pak Panca dan Abdi Direktur Politeknik terima kasih terima kasih banyak Bapak Ibu ini akan segera di leave saya akan leave Bapak Ibu terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa terima kasih Pak Panca Pak Prisno terima kasih sama-sama Pak Adi terima kasih semuanya terima kasih kita selalu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih